Selanjutnya, video kali ini saya akan membongkar bambu yang dihuni sama madu kelanceng Madu kelanceng ini biasa disebut dengan madu trigona ya Oke, kita udah bawa bedong atau golok Kita belah, buka ya, tempatnya agak luas Let's go Let's go Let's go Ini adalah penutupnya Lengketnya Kita belah dulu aja Ada madunya Lihat Kita coba dulu Dikat lah ya Lengketnya 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 Masih 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 Scen Bagus itu buat ya kurang lelah bedok kita pakai sandok dulu ya lihat enggak? duduk-duduk ini enggak tuh, mau ragu apa? hmm aduk enggak, enggak enggak? enggak enggak Hai haa hai 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 ini tapi musket campurnya yang doken dokena tuh ini ini teman deh sangat banyak vitaminnya asli-asli warna rawas pisan asli-asli jenis-jenis jenis primitif karena jarang oke teman-teman, lihat cukup banyak ya asli asli mantap lihat, lihat, lihat aduh ini asli ya vitamin apapun ada di padu ini keren, 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 keren aduh aduh ini memang jarang ditemukan jenis tahun ini jarang berbeda sama tahun-tahun lainnya dan indukannya dan indukannya picil hitam gini ini, ini men kelihatan gak ini indukannya sekilas seperti kaya lalat jelas kaya lalat ini jenis indukannya uh, indukannya banyak cukup banyak juga ini dan jarang juga yang membudidayakan madu seperti ini lalu lebar seperti ini ya tapi saya dulu pakai gelas kita saring oke selamat menikmati buat tubuh juga bagus ini sudah tercampur yuk kipas Buang aduh Buang suhu 30 kali Kita sari itu disebut madu terikornya ini banyak beda asem-asemnya beda dengan madu yang biasa kita selalu beli di tempatnya oke teman-teman Ajar sudah disini video kali ini jangan lupa like comment subscribe-nya terus ikuti video Ajar